Baik, selamat pagi semuanya. Jadi Bapak harapkan kalian sehat selalu ya. Semua Bapak mulai, ya. Perkenalkan Bapak menyampaikan panjang lima sedikit. Om Swastiastu. Assalamualaikum Wr Wb. Jadi proses pembelajaran ini kita akan mulai. Jadi nanti hari ini kita akan mempelajari tentang desil. Seperti apa yang sudah Bapak sampaikan. Minggu yang lalu. Maafkan dibuka nanti bukunya. Dilihat materinya. Kita akan mulai. Sebelum kita mulai. Saya harapkan kita akan berdoa sejenak. Semoga pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Dan kalian dalam hindungan Tuhan Yang Maha Esa. Itu saya harapkan kita mendukakan kepala sejenak. Kita akan berdoa sesuai dengan agama dan perjalan masing-masing. Itu silakan berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk material ini kita akan mulai. Seperti apa, kemarin Bukas sudah kirimkan tugas untuk pembahasan hari ini. Silakan dibuka bukunya, tugasnya. Kita akan bahas material ini. Kita jelas di layar kalian enggak? Jelas. Oke, kita akan mulai. Oke, kemarin Bapak sudah menjelaskan pertemuan sebelumnya minggu yang lalu. Bagaimana kita menentukan nilai desil untuk data kelompok. Sebelum Bapak jelaskan desil untuk dihistogram. Karena minggu yang lalu belum kita jelaskan mengenai desil untuk dihistogram. Sekarang Bapak, silakan kalian untuk mempelajari terlebih dahulu. Bapak berikan waktu lima menit untuk mengetahkan soal ini dan membahas materi ini. Silakan pelajari yang ada di buku yang sudah materinya sudah Bapak kirimkan sebelumnya. Sambil Bapak absen, silakan kalian bisa pelajari. Silakan dibuka bukunya, catatan kalian. Setelah itu merupakan catatan atau printout, silakan. Tolong diperlihatkan bukunya dulu. Bukan enggak bukunya. Coba ditunjukkan bukunya dulu. Raul, bukunya Raul. Materinya. Silver Star Saloon, Larios, Satriawan. Kemudian lainnya. Oke, silakan dipelajari terlebih dahulu. Bapak akan absensi. Sambil absensi, Bapak berikan waktu lima menit untuk membaca bukunya, mempelajari materi ini, sambil mengerjakan tugasnya. Silakan kita akan bahas, kita akan diskusi mengenai hasil yang kalian temukan. Sekarang Bapak absensi, TB3. Absensi. Halo, ya. Udah. TB. Tolong sebutin dari TB3 yang Bapak absensi ya. Nomor absensi, 1. Ahmad Asam. Aditya Sweta. Agus Aditya. Agustin. Amat Segi. Andika. Bagas Rahmat. Chandra Redinata. Dea Arianti. Dea ada enggak? Desi. Desi ada. Dwi Mahendra. Ada. Duwika Mahendra. Febri. Galung. Julian Tini. Krishna Jaya. Meiani. Sebelum, Pak. Hah? Siapa, nih? Dwi Mahendra Giri. Dwi Mahendra Giri. Tadi udah disebut. Hadir, ya. Mahendra Giri. Ya, Dwi Mahendra Giri. Sudah. Hadir. Febri. Hadir. Tadah. Galung. Juliantini. Hadir, Pak. Oke. Krishna Jaya. Mei. Oko Rizki. Putra Astawa. Riki Wibowo. Rizki Sulpikar. Steady. Silver Star. Silver Star mana suaranya? Hadir, Pak. Sri Kumala. Oke, Sri Kumala. Suputra. Dwi Mahendra. Tegar. Bimandala. Pak, saya belum, Pak. Siapa? Setiadi, Pak. Setiadi. Setiadi. Oke. Seputra Wibowo. Tegar. Bimandala. Yeni. Hadir. Bimandala hadir. Yeni. Ada. Pak Yeni. Ada, Pak. Udah, Yoga. Yoga mana? Tidak ada. KTP4. Adi Aryan Atel. Agung Pajar. Agus Purnamo. Andi Nriani. Anita Yulia. Anugrah. Ardiana. Ardiansyah. W. Hadir, Pak. Dia, Padma. Saki. Dia, Padma, mana? Hadir, Pak. Dia, dia. Saki, hadir. Eriko. Hadir, Pak. Siapa? Siapa, nih? Eriko? Hamsah? Gria, mana? Gria, suaranya? Modir, Pak. Hamsah? Hamsah? Udah? Mahendra. Mehdi. Nandini. Siapa, nih? Mahendra. 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 Mehdi. Nandini. Nova Swastini. Nova mana? Tidak ada. Tidak ada. Oka, Putra? Raul? Nova hadir, Pak. Oh, Nova hadir. Oka? Raul hadir, Pak. Raul. Ridho? Sangka? Satriawan? Sangka? Hadir? Hadir. Satriawan? Sudah. Santi? Santi? Sandi ada? Tidak ada. Sri Devia? Surya Yasa? Surya Dano? Yuli? Yuli ada ya? Yuli? Ada yang belum kepsen? Ada. Ada. Ada yang belum kepsen? Saya, Pak. Sang Rila. Oh, tidak. Sudah, Pak. Awal. Sang Rila, Pak. Absen sama si Yusita. Sudah. Baik. Kita akan mulai diskusi hari ini. Dari nilai sudah dicoba? Apakah sudah dicoba? Kita lagi soal. Tentukan nilai desil 3, 6, dan 9. Oke. Ada yang mau mencoba menjawab dari desil 3, desil 6, atau desil 9? Silakan. Saya, Pak. Siapa? Sang Rila. Sang Rila. Kamu menjawab desil berapa, Sang Rila? Desil 3, Pak. Desil 3. Oke. Yusita, resen langsung. Habis ini, Yusita. Oke, Sang Rila dulu. Desil 3, silakan. Baik, yang pertama-tama kita cari FK, frekuensi kumulatif. Dapatnya itu 4, 14, 30, 55, 70, dan 77. Oke. Jadi jumlahnya 77. Setelah itu, kita cari letak desil 3. Dapatnya 23,1. 23,1. Didapat dari? Didapat dari letak di 3. Berapa? Dikali berapa? Dapat dari kelas 3 per 10 dikali 77. 3 per 10 dikali 77. Hasilnya adalah? Dapat dari 77. 23,1. 23,1. Terus? Setelah itu, hasil 23,1 itu berada di kelas ketiga. Berada di kelas ketiga. Yang mendekati. Berarti berada di kelas ketiga dengan nilai? Dengan nilai 30. Nilai letaknya 23, nilainya berapa? 60 sampai? Ini nilai. 60 sampai 64. Oke. Berarti letaknya ada di kelas ketiga dengan nilai 60 sampai? 64. Oke, sip. Lanjut. Baru nilai letaknya sudah kita mau. Oke, lanjut. Oke, terus? Setelah itu, masukkan rumusnya. TB-nya itu 59,5. Terus? FK-nya 14. FD-nya 16. Interval-nya 4. Interval-nya? Sudah letaknya. Interval-nya? Interval-nya? Yang benar, yang benar. Interval-nya di mana caranya di interval? 64 dikurang 60. 64. Masa begitu caranya di interval? Lupa dia. Ayo, ini caranya di interval. Batas bawah kelas dengan batas bawah kelas. Sang Rila? Batas bawah kelas. Interval 5. Jangan keliru di situ. Oke. Kan kesalahan di situ, nanti total kamu salah. Sang Rila? Terus? Berarti ada kesalahan hasilnya. Sebentar saya perbaiki dulu, Pak. Iya, sambil silakan. Oke. Sudah, tinggal dari hasil perkalian. Oke. Siapa yang mau menambahkan hasilnya Sang Rila? Siapa yang menambahkan hasilnya Sang Rila? Silakan. Seperti namanya. Jadi sudah melibatkan Sang Rila. Tidak masalah buat Bapak. Oke, silakan. Yang mau perbaiki hasilnya? Siapa mau? Siapa mau? Silakan. Seperti namanya. Pak, lanjut, Pak. Oke, silakan. Selanjut, Sang Rila. Setelah itu, dikurangi 23,1, dikurangi 14. BB-nya berapa? Dapat hasilnya 9,1. Tadi 59,5. Hasilnya 9,1 dibagi. Dibagi 16. Hasilnya 45,5. Terus? 4,5. 5,5 dibagi 16. Yaitu? Gimana, gimana? Ulang, ulang. Ulang, ulang, ulang. Ulang, Sang Rila. Dari mana, Pak? Ya, dari yang tadi. 23,1 dikurangi 14 dibagi 16 dikali 5. Berapa hasilnya? 23,1 dikurangi 14. Sama dengan 9,1. Terus? Habis itu dikali 5. Dikali 5. Dikali 5 yaitu 45,5. Oke. 45,5. 45,5. Berbagi 16. Terus, hasilnya? Berbagi 16. Jawabannya, jawabannya 2000. 2000. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. 2,84. Ambil tiga angka, Pak. Ya, boleh. 2,84. 2,843. Salah. 2,844 jadinya, Sang Rila. Karena di belakang tiga-tiga, tujuh. 2,84. Empat. Setelah itu ditambah. Setelah itu ditambah 59,5. Jawabannya, 62,34. 62,34. 62,34. 32,34. Oke. Sip. Sang Rila. Oke. Baik, itu yang desil tiga. Pak, saya mau bertanya. Silahkan, silahkan. Pak, untuk mencari letak D-nya itu, N-nya itu ditambah satu. Halo, halo. Putus-putus. 8. Gimana? Siapa yang nanya ini? Suaranya, Pak. Pak, putus ya? Dia, Pak. Dia. Cara menentukan letak. Untuk mencari letak desilnya itu, N-nya itu ditambah satu atau enggak, Pak? Nah, kalau dia data tunggal, seperti Bapak jelaskan sebelumnya. Kalau dia data tunggal, N-nya baru tambah satu. Kalau di data kelompok, semua data kelompok tidak ada penjumlahan N plus satu. Oke, dia. Kecuali dia adalah data tunggal, baik di kuartil maupun di desil. Jangan ditambahkan satu kalau di data kelompok. Jadi, A per sepuluh kali N saja. Sudah? Pasti ditambahin satu, ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada yang bertanya lagi? Silahkan. Oke. Silahkan sekarang D6. Pak, Pak. D6. Oke, silahkan. Siapa yang nanya ini? Saya Satriawan, Pak. Oke, Satriawan, silahkan. Gimana? Yang cara nyari desil itu saya kurang ngerti, Pak. Oh, cara nyari letaknya? Iya. Oke, kita ulang dari depan. Oke. Nah, ini Satriawan dulu. Nah, sekarang pertanyaannya kan adalah desil tiga. Dari rumus letak desil, A ini, berarti desil berapa yang ditanya, sorry ya, bukan I ya. A ini ditanya desil berapa, diganti, misalkan desil tiga, otomatis A-nya ganti dengan tiga. Nah, sepuluh ini karena dia desil, dia dibagi sepuluh. Kalau dia kurang ngerti, dibagi empat. N-nya ini adalah banyaknya data di tabel. Dat N di sini didapat dari 4, tambah 10, tambah 16, tambah 25, tambah 15, tambah 7. Atau kamu mencari frekuensi kemulatifnya yang paling terakhir adalah 77. Inilah yang namanya N. Sudah, Satriawan? Iya, Pak. Oke, dari situ baru kita masukkan. Berarti tiga per sepuluh kali tujuh tujuh berapa hasilnya? Nah, di sini ketemukan tiga kali tujuh tujuh, dua ratus tiga puluh satu. Dibagi sepuluh kan dua tiga koma satu. Nah, sekarang lihat di sini, di FK-nya dua tiga koma satu. Yang lebih besar di kelas mana? Dua tiga koma satu. Ini FK-nya empat. Empat belas, tiga puluh, lima lima, tujuh puluh, tujuh tujuh. Yang paling besar, yang lebih besar dari dua tiga koma satu adalah tiga puluh yang paling dekat. Lima lima juga besar, Pak. Iya, tapi yang lebih dekat adalah di FK-30. Makanya letaknya ada di kelas ketiga. Kelas pertama, kedua, ketiga dengan nilai 60 sampai 64. Di sini, Satriawan. Sudah bisa dipahami, Satriawan? Oh, iya, iya, Pak. Kalau yang nyari 30 itu, kan nyari yang besarnya, modalnya yang nyari mendekati itu, Pak? Ya, yang mendekati dari letak yang kita temukan. Oke, Satriawan. Oke, kalau misalnya nanti ketemunya adalah tiga puluh satu. Misalkan tiga puluh satu, Satriawan. Di mana letaknya? Misalkan tiga puluh satu. Letaknya di tiga puluh satu. Di mana dia? Apakah di tiga puluh atau di lima lima? Siapa bisa jawab? Di tiga puluh, Pak. Salah. Cari yang lebih besar dari tiga puluh satu. Cari yang lebih besar. Berarti dia kita ambil kelasnya di lima puluh lima Satriawan dan mengambil tiga puluh. Dia sudah melewati urutan ke tiga puluh. Oh, iya, iya, Pak. Oh, yang sudah melewati itu mencari yang besar lagi, Pak, ya? Ya, betul. Sudah? Oke. Sudah bisa dipahami? Nah, dari sana baru data-datanya kita masukkan. Kita sudah menemukan kelasnya. Letaknya ada di situ, di kelas ketiga, baru di situ TB, ingat. TB itu adalah batas bawah dikurangin 0,5. Berarti batas bawahnya nilai di kelas ketiga kan 60 sampai 64. Batas bawahnya 60. Berarti 60 dikurangin 0,5. Kemudian FK, di atasnya 14. FD, frekuensi kelasnya 16. Interpal, ingat, jangan salah. Boleh kamu pakai 60 dikurangin 0,5 atau 0,5 atau 0,5 dikurangin 0,5. Nah, bisa dipahami? Oke, lanjut. Silakan D6-nya. Tadi si... Siapa tadi? Yusita ya, tadi raise hand dia. Silakan, Yusita. Nyari letak D6-nya. 60 dikali 77. Itu hasilnya 46,2. Empat? 46,2. 46,2. Terus. Letaknya ada di... Letaknya ada di nilai yang 65 sampai 69. 65 sampai 69. Oke, sip. Lanjut. TB-nya, TB-nya itu 64,5. 64,5. 64,5. Terus. FK-nya itu 30. FD-nya 5. FD-nya? Interval. FD-nya 25. Oke. Interval? Interval-nya 5. Oke, lanjut. Cari nilainya. Itu 6,5 ditambah 46,2. Kurangi 30. Dibagi 25. Dikali 5. Yes. Jadinya 64,5 ditambah 16,2 dibagi 25. Dikali 5. Hasilnya 64,5 ditambah 81 dibagi 25. Itu 64,5 ditambah 3,24. Hasilnya 67,74. Yusita. 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 Kenapa enggak disederhanakan, Yusita? Ini loh. Sederhanakan. Kamu bisa lihat di layar. 46,2. Dikurangi 30 berapa? 16,2 ya. Ya, Yusita. Dibagi 25 x 5. Ini bisa disederhanakan 25 dengan 5 ini. Menjadi 16,5 dibagi 5. Biar angkanya enggak besar itu maksudnya. Ya, bisa. Kenapa dipakai harus angka yang besar itu loh. Kalau bidaya bisa disederhanakan, sederhanakan saja. Supaya nanti lebih gampang kamu membagi. Ya, kalau pakai kalkulator enggak apa-apa. Tapi kalau dia ngurak-ngurak biasa. Manual. Kamu harus ngurak-ngurak. Kita sederhanakan karena angkanya akan lebih kecil. Berarti 16,2 dibagi 5. Bagi 5. Sama kan hasilnya sebenarnya? Sama. Sama. Tapi angkanya kan lebih kecil jadinya, Yusita. Ya. Iya. Itulah maksud Bapak. Jadi usahakan kalau memang bisa disederhanakan untuk semua siswa juga. Yang mana bisa disederhanakan, yang mana tidak. Jadi lebih gampang kita untuk menghitungnya nanti. Berarti hasilnya adalah 6,5 ditambah 3,24. Hasil terakhir adalah? 3,24. 3,24. 6,7. 6,7. 6,7,4. 6,7,4. Oke. Berarti hasilnya adalah, hasilnya adalah 6,7,4. Ada yang lain yang bertanya, silakan. Mungkin ada yang masih bingung dari yang sudah dicoba. Ada yang kekeliruan? Ada yang belum di absen tadi? Silakan. Yang belum di absen tadi? Berarti yang tidak. Mei, Pak. Hah? TB? Mei. TB3. Mei, Mei, Mei. Chandra, Pak. TB3. Chandra, TB3. Chandra, Redinata. Terus yang belum. Duwika, Pak. Duwika. Duwika Mahendra. Ya, Pak. Oke. Terus? TB4? Ada? Atau TB3 yang belum di absen? Silakan. Kalian bisa lihat di layar hasil yang kita sudah coba. Terakhir. TB. TB. Desil 9-nya. Desil 9. Benar. Desil 9. Desil 9 dan desil 8-nya. Oke. Siapa mau? Soal yang ketiga. Siapa mau? Jangan orang-orang itu saja. Yang sudah mencoba tadi. Silakan. Waktunya tinggal 10 menit. Ya. 5 menit terakhir saja. Oke. Soal yang berikutnya. Desi sudah, Desi? Desi Biantari. Raul, gimana? Yuli gimana? Yuli, sudahkah Yuli? Dan tadi Bapak sudah sempat kasih mencoba. Ayo, siapa yang sudah? Masa ladies-nya saja. Cowoknya mana suaranya? Ayo, yang cowoknya mana suaranya? Ketika ada suara ini. Silversal. Larios. Kameranya. Sangka. Mahendra. Gria. Dia. Silakan. Silversal. Pak punya saya. Nggak mau hidup, Pak. Apanya? Kameranya. Iya, Pak. Iya, ada masa. Sudah dicoba. Nggak mau hidup. Pak, saya hidupkan kamera, Pak. Oke. Silakan. Apa mau jawab, Pak? Jawab, silakan. Saya, Pak. Pengen nyoba. Apa? Yuli. Saya, Pak. Yuli. Oke, silakan, Yuli. Untuk cari D9 yang pertama-tama cari letak D9-nya. 9 per 10 dikali 77. Aisyahnya 9,3. Terus. Dan. Letaknya. Dan kita dapat letaknya di kelas. Dinilai 70 sampai 74. 70 sampai 74. Oke, sip. Terus. Habis itu, kita cari titik bawahnya. Berarti 70 dikurang 0,5 sama dengan 69,5. Oke. Terus. Terus intervalnya 5. FK. FK. FK-nya 55. FK-nya 55. FD-nya 15. Oke, sip. Lanjut. Sekarang kita nyali nilai D9-nya. 69,5 ditambah 69,3 dikurang 55. Per 15 dikali 5. Terus. Terus. Jadinya 69,5 ditambah 19,3 dibagi 3. Berapa? 19,3 dibagi 3. Oke, sip. Tiga. Jadinya 69,5 ditambah 6,4. Sudah. Ini Bapak salah ketiknya ya. Terus. Lanjut. Hasilnya. Jadi ini D9-nya ditambah 6,4. Hasilnya 75,19. 75,9. 75,9. Oke. Yang lain ada yang ditanyakan? Silahkan. Ada yang ditanyakan? Pak, itu benar 14,3. Ini salah. 14,3 yang punya Yuli ya. Punya Yuli berapa tadi dibilang? Yuli berapa hasil pengurangnya? 19,3. 69,3 dikurang 55, berapa Yuli? 19,3. Terima kasih ya. Astagfirullah Bapak yang tak lihat. Berapa Yuli? 14,3. 19,3 Pak. 69,5 berapa? 19,3. 69,5 dikurang 55, berapa? 14, Pak. 14, berarti 14,3 ya. Eh Yuli. Nah, itu hasilnya. 69,5 ditambah 4,766667. Dibulatkan 69,5 ditambah 4,77. Berarti hasilnya adalah 74,27. Oke. Pengurangannya hati-hati Yuli. Ada yang mau tanyakan? Sebelum Bapak lanjutkan, materi sedikit mengenai desil untuk data kelompok pada histogram. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, itu hasilnya. Berarti hanya tiga orang yang ya, nanti kita akan bahas. Apa sudah sempat dipelajarin mengenai desil data kelompoknya untuk di histogram? Ya, berarti yang poin nilainya adalah Sang Rila, Yuli, dan Yusita. Sudah? Oke. Kalian ada yang tanyakan? Tidak ada? Sudah tidak ada, ayo Bapak stop share dulu. Saya akan lanjutkan materinya untuk ini hasil yang sudah kita bahas hari ini. Nanti ke soal berikutnya. Sekarang materi sedikit Bapak jelaskan adalah desil untuk data histogram. Nah, ini histogramnya. Di histogram seperti materi sebelumnya di kuartil, langkah-langkahnya sama. Berapa balok-balok yang ada, nilainya berapa dari masing-masing balok itu, frekuensinya berapa. Misalkan kita menentukan desil dari histogram ini, misalkan desil 6, kita perhatikan baloknya ada 4, 8, 10, frekuensinya 6, 5. Ini frekuensi, nilainya adalah yang di bawah ini, sekali lagi yang di bawah ini, karena dia nilainya, baloknya berimpit, nilai yang di bawah ini adalah TB masing-masing balok. Jadi tepi bawah, masing-masing balok langsung. Di situ dia. Jadi balok pertama TB-nya 7,5, balok kedua TB-nya 10,5, balok ketiga TB-nya 13,5, dan seterusnya. Ini adalah nilai TB masing-masing balok. Jangan dikurangi 0,5 untuk TB. Di penyelesaiannya, di enam-nya, yang pertama biasa, kita menentukan desilnya, itu adalah membuat urutan data, atau FK, boleh. Bapak selalu disini memakai urutan data, tidak masalah, nanti pakai FK pun tidak ada masalah, karena selalu, kalau sudah biasa dengan urutan data, tidak perlu, jadi langsung ke FK. Atau memakai frekuensi kumulatif di situ, ini frekuensi kumulatifnya, boleh yang mana saja kalian memakai pedoman, dengan dari baru kita mencari letak, selain kita mencari letak, baru kita menentukan nilai dari rumus TB plus AN per 10, dikurangi FK di situ, dikebagi FD, dikali interval. Itu sudah rumusnya satu saja, cuma bagaimana kita menentukan data-datanya. Misalkan desil 6, kita pakai FK, letaknya adalah, karena dia A6, berarti 6 per 10, dikali 3-3, berarti 19,8, berarti nilai letaknya ada di balok ke 3, dari letak. Dari sini dulu ada yang bertanyakan, silakan sebelum kita lanjut. Ingat untuk materinya, materi ujian sekolah, ini pertemuan terakhir, minggu depan Bapak akan, sudah minggu depan kita libur, tapi Bapak akan kirimkan latihan soal, dalam arti kalian, itu adalah materi soal yang, untuk ujiannya, bayangannya, bagaimana kisi-kisi itu, kemudian contoh soal terkait dengan kisi-kisinya. D6, hasilnya 1958, berarti dibalok ke 3, dari balok ke 3, kita menemukan letaknya, kemudian datanya, berarti kita menemukan TB-nya berapa, langsung 13,5, kemudian FK-nya adalah, kalau kalian memakai urutan data, berarti 4 tambah 8, 12, kemudian FD-nya 10, kemudian intervalnya adalah 3, dapat dari petas baloknya. Dan dari situ, baru kita masukkan ke rumus, yang sudah ada, datanya sudah kita temukan, berarti D6, 13,5, ditambah 19,8, dikurangi 12, dibagi 10, dikalikan 3. Masukkan, ingat, dikurangi dulu, kemudian dikali atau dibagi, baru di jumlah ke depan. Jangan di jumlah dulu, baru dibagi atau dikali. Dari belakang kerjanya, kurangi dulu, setelah dikurangi, nanti silakan, kalian mau dibagi, mau dikali dulu, tidak apa-apa, yang penting pengurangan dulu. Ini 19,8, dikurangi 12, ini dulu kerjakan, hasilnya di sini, boleh kamu kalikan dulu, kamu bagi dulu, tidak masalah, baru dijumlahkan ke depan. Maka hasilnya seperti itu. Ada pertanyaan dulu, silakan. Karena waktu, tinggal satu menit lagi. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Baik, sebelum apa akhiri, ada yang belum di absen? Bapak akan ambil kameranya dulu. Ada yang belum di absen? Ada yang belum di absen? Sebelum Bapak akhiri? Sudah di absen Pak. Siapa? Putra Astawon. Putra Astawon. TB? Tiga. TB Tiga. Putra Astawon. Nomor absen berapa? Oke, belum. 19. Oke, Bapak ulangi dulu ya. Absen terakhir. Chandra Redinata. Desi. Dwi Mahendra. Dwi Ka. Julian Tini. Meiani. Putra Astawo. Setiadi. Silverster. Dwi Mandala. Yeni. Ada yang belum? Pebri, Pak. Dea, Pak. Pebri. Dea. Pebri kan sudah Bapak sebutin. Belum. Oh, belum. Ada yang belum? Sudah. TB Tiga sudah ya? TB Empat. Boy. Dia. Saki. Grio. Mahendra. Nova. Raul. Sangka. Sangrila. Satriawan. Yuli. Yusita. Ada yang belum? Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah semua? Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Ya, Bapak Heri dengan Permasanti. Om Santi 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 Om. Silakan kalian bisa keluar dari. Masa, Pak. decorations, Boong. Serang. Terima kasih.